Jogjakarta selalu menawarkan keramahan di setiap sudut kotanya. Masyarakatnya yang santun, tempat wisatanya yang menarik, juga kulinernya yang unik selalu membuat kita rindu untuk kembali ke sana. Angkringan adalah salah satu kuliner yang menjadi ciri khas kota Jogjakarta. Selain makanannya yang enak dan beragam, harganya pun sangat terjangkau bagi mereka yang mempunyai kocek pas-pasan. Kenapa ya harga makanan di Angkringan bisa murah? Berikut penuturan Bah Yono kepada Merdeka.com. Mbak, jualan Angkringan ini dari kapan ya, Mbak? Dari tahun 2000. Dari tahun 2000, Mbak? Apaan aja sih, Mbak, dari Angkringan ini yang dijualnya? Tiga kurehan, nasi, semua buat sendiri, Mas. Semua buat sendiri, ya? Angkringan ini paling mahal, berapa ya? Tiga ribuan. Tiga ribuan, ya, Mas? Kepala sama telur, ini juga ribu. Telurnya kan isi lima. Iya. Masalahnya buat sendiri semua. Buat sendiri semua? Harga kan bisa ditekan. Iya. Nah, soalnya hanya untuk repressing untuk hari tua. Oh, iya, iya. Yang penting itu, Mas, keluarga ikut makang, besok bisa jualan lagi. Jangan menghitungkan, apa itu, untungnya, ini, tidak baik, itu, itu sudah jatuh sama Allah ya, Mas. Terus, gimana ya, Mas? Ya, paling ini, 600 ribu, ya, Mas. Itu paling montor. Montornya 600 ribu. Itu setiap hari pasti dapat. Iya. Terus, gimana ya kata pelanggan setianya Mbah Yono yang satu ini? Sering datang ke sini, Mas? Sering. Biasanya beli apa, Mas, di sini, Mas? Macem-macem, Mas. Ada nasi terinya, gorengannya, terus, ya, tehnya. Banyak sih, Mas, makanannya. Biasanya kalau ke sini tuh ngabisin berapa ya, Mas, ya? Ya, paling 7 ribu sampai 8 ribu, lah. 7 ribu sampai 8 ribu, ya? Khasnya Jogja. Sekitulah udah kenyang, Mas. Iya. Kalau di tempat lain mungkin belum kenyang untuk ukuran segitu. Dari Yogyakarta, Nurian Di Abdurrahman, Muhammad Zuladzari, melaporkan.